Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Permisa URM Channel Kembali lagi dalam program Bincang Bisnis dan Ekonomi Kali ini saya ditemani oleh sosok yang luar biasa Deo adalah Dr. Ahmad Yunani SEMSI Deo merupakan dosen dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya Alhamdulillah baik Baik Alhamdulillah Pada kali ini kami akan membahas mengenai Influensi dan UMKM Langsung saja nih Pak ke pertanyaan pertama Bagi orang awam apa sebenarnya inflasi itu Pak? Inflasi itu adalah kecenderungan Kenaikan harga secara umum Yang terjadi di pasar Dan kemudian itu mempengaruhi harga-harga Barang dan jasa yang ada di masyarakat Menjadi kebutuhan masyarakat Dan kemudian Inilah yang menyebabkan kemudian Terjadinya penurunan kualitas perekonomian Dengan adanya Kenaikan harga Tapi kalau kenaikan hanya satu harga Barang Ada beberapa harga barang itu belum Inflasi itu kenaikan harga saja Tapi kalau inflasi ada kecenderungan Harga-harga secara umum Meningkat atau naik Itu namanya inflasi Baik Pak secara umum bagaimana inflasi itu dapat terjadi? Inflasi itu terjadi karena adanya Keterbatasan pasokan barang Nah artinya permintaan meningkat Suplai pasokan barang itu menurun Sehingga harga menjadi meningkat itu Inflasi dari sisi demand Apa namanya Ada peningkatan demand Kemudian ada penurunan Apa namanya Peningkatan demand Kemudian Barang itu Tetap ya Penawarannya Jumlah yang ditawarkan Itu tetap Sehingga Harga naik Atau Bisa juga Supply atau penawaran barang itu menurun Yang diberikan Semakin menurun Atau sedikit yang Diproduksi atau dijual ke pasar Sehingga Permintaan Itu yang Tetap Tetapi Terbatasan barang itu juga meningkat Nah inflasi bisa dari sisi Supply seperti itu Dari sisi Faktor luar negeri juga bisa ya Karena ekspor-impor kita Misalnya ekspor terbatas Apa namanya Apa import kita terbatas Terhadap barang-barang yang dalam rangka Kebutuhan dalam negeri Misalnya yang membutuhkan Pasokannya dari luar Sementara impor kita terbatas Sehingga barang-barang dalam negeri juga terbatas Atau barang-barang kita terlalu banyak Diekspor ke luar Sehingga Stok Barang yang ada di dalam negeri itu Juga terbatas Sehingga Permintaan semakin meningkat Contohnya misalnya Seperti kemarin Misalnya Minyak goreng Nah pada saat itu Kita punya demand yang besar Ya kan Permintaan masyarakat tinggi Sementara Banyak barang CPO atau minyak goreng itu Diekspor gitu Keluar gitu Sehingga Ini mempengaruhi Apa namanya Pasokan barang di pasar Sehingga Harga menjadi naik gitu Nah jadi Padahal Demannya Konsumennya tetap Sebetulnya Tetap Tetapi jumlah yang di ini Kebanyakan dijual keluar gitu Sehingga Harga-harga menjadi Meningkat gitu Nah ini mempengaruhi Inflasi terhadap barang-barang yang lainnya gitu kan Jadi barang-barang lain juga ikut naik Gara-gara kenaikan Apa namanya Harga minyak goreng gitu kan Nah juga Itu namanya faktor pendorong ya Pemicu dari Inflasi Nah bisa juga Pemicunya jadi BBM Ya kenaikan harga BBM Juga mendorong terjadinya Peningkatan Harga-harga yang lain gitu Selain istilah Inflasi Tadi saya sempat mendengar Ada istilah DEMAN Mungkin Teman-teman yang saat ini Sedang menyaksikan kita Apa sih sebenarnya DEMAN itu Pak? DEMAN itu kan permintaan ya Jadi permintaan akan barang ya Dan jasa ya Terutama barang-barang Komoditi Jadi permintaan Konsumen ya Konsumen yang meminta gitu Artinya konsumen yang Membeli gitu kan Nah ini Apa namanya DEMAN ya Seperti itu Kalau supply itu adalah Produsen yang menghasilkan Yang kemudian menyuplai Dan menjual kepada Konsumen Jadi supply dan DEMAN Itu Membentuk harga Namanya Apa namanya Harga barang Dan Biasa tadi itu adalah Dari supply dan DEMAN Ada namanya Keseimbangan harga disitu Dari Inflasi sendiri Pak Apakah ada jenis-jenis Inflasi yang Mungkin harus kita ketahui nih Pak? Inflasi itu kan Tadi Inflasi yang dipicu oleh DEMAN Nah DEMAN inflation Kemudian Juga ada Supply Ya dari supply Jadi ada Kemudian juga ada Inflasi yang dari Luar negeri Kan Itu yang Penyebab Dan asalnya ya Tapi juga Kalau jenis Ada Inflasi yang rendah Yang sedang Kemudian yang tinggi Kemudian yang Hyper inflation Ya Jadi yang Jadi yang Masih di bawah 10% Itu masih Rendah ya Nah jadi Kalau dari 10% Sampai Sekitar Menjelang 20% Mungkin sudah Sedang kan Kalau di atas itu lagi Itu tinggi sudah Nah jadi Jadi inflasi kita Ada yang Hyper inflation Ya kan Inflasi sangat tinggi Nah dulu Jamannya Tahun 65 ya Itu bisa mencapai 600% Nah kalau kemarin Di tahun Apa namanya 20 Eh 1998 Krisis ekonomi Itu juga Itu di atas 10% ya Lumayan tinggi juga Inflasinya Kemudian Pak Apa sih yang Menyebabkan Harga Itu bisa Naik dan turun Harga Bisa naik dan turun Itu karena Faktor Tadi Faktor Permintaan Ya kan Dari demand Dari permintaan Kemudian Kalaunya Faktor Pasokan Atau dari produsen Nah pasokan barangnya Itu dari faktor Supply Nah jadi Jadi disitu Yang Dua faktor ini Yang Yang bisa Mempengaruhi Nah tinggal nanti ada Barang-barang Yang memang Menjadi Pemicu inflasi Karena kebutuhan Apa namanya Barang itu Menjadi kebutuhan Masyarakat Banyak gitu Jadi kebanyakan Inflasi itu Didorong oleh Barang-barang Kebutuhan Pokok ya Misalnya Seperti di Kalimantan Seratan Bisa saja Faktor pendorong Inflasinya itu Adalah Dulu ya Ikan haruan Misalnya Nah Kelangkaan ikan haruan Bisa mendorong Implasi ya Bisa memicu juga Tapi sekarang Sudah beralih nih Pola konsumsi kita Tidak lagi haruan Tapi ke arah Ayam Kemudian Apa namanya Telur Kemudian Ikan gitu kan Yang lain Selain haruan Nah makanya Kadang-kadang malah Telur yang menjadi Pemicu inflasi Sekarang ini Termasuk misalnya Kebutuhan Akan bawang Misalnya kan Nah bawang itu kan Kebutuhan masyarakat juga Itu Pemicu inflasi juga Nah selain tadi BBM kan Itu Bahan bakar ya Untuk Melakukan kegiatan Apa namanya Ekonomi di Masyarakat Baik keteramputasi Kemudian juga di rumah tangga Seperti gas kan Kemudian kelangkaan gas Itu mendorong inflasi juga Bagaimana Bapak memandang Fenomena tersebut Saya kira ini fenomena yang Biasa Biasa saja sebetulnya Jadi bagaimana pemerintah itu Harusnya Apa namanya Dengan tim pengendali inflasi daerahnya Menjamin Ketersediaan barang Dan jasa Ya Yang Atau barang-barang kebutuhan Dari masyarakat Itu sehingga Dengan ketersediaan barang ini Otomatis Harga itu stabil Ya Karena konsumen ini Cepat sekali bereaksi Kalau pada saat barang itu Langka gitu kan Atau terbatas gitu Nah Sekarang saja Misalnya ada pembatasan-pembatasan Pembelian gas Pembelian BBM Untuk Apa namanya Transportasi Segala macam Itu akan berpengaruh Terhadap inflasi Di daerah ini Ya Termasuk secara nasional Karena Otomatis kan Ada biaya Produksi yang meningkat Ya Ada biaya produksi yang meningkat Terutama dari bahan bakar Ya Itu bisa mendorong inflasi Nah Kalau misalnya Kalau misalnya dari kebutuhan Masyarakat Ya Misalnya dari sisi untuk Apa namanya Misalnya seperti bawang Kemudian Telur Kemudian ikan Segala macam Itu kebutuhan hari-hari Yang juga digunakan untuk Apa namanya Pembelian kebutuhan masyarakat Yang juga Rumah-rumah makan Itu kan memerlukan Apa namanya Memerlukan Komoditi itu Sehingga Barang Apa namanya Harga Apa namanya Harga makanan Atau harga Apa namanya Di warung ya Nasi dan sebagiannya Jualan di warung-warung Itu juga akan terjadi peningkatan Karena Apa namanya Tadi disebabkan Karena Bahan bakunya Ya Untuk mengolah makanan itu Bahan baku makanan Meningkat gitu kan Harganya gitu Nah Meningkat harganya Karena sebab Faktor Kelangkaan tadi Supply-nya Atau juga Masalah produksinya Yang bermasalah gitu kan Sehingga Dia tidak mampu Memproduksi lebih banyak gitu kan Nah itu biasanya Kemudian pak Mengenai faktor-faktor Faktor-faktor yang seperti apa pak Yang mempengaruhi Angka infansi Yang Ya yang tadi Yang mempengaruhi Sebetulnya Kembali lagi Kepada Faktor dari Supply and demand Tadi ya Ketersediaan barang Tadi makanya Saya katakan Stabilitas Ketersediaan barang Ini perlu dijaga oleh Pemerintah daerah Supaya Distribusi barang Ya Distribusi barang Antar daerah Itu juga Menjadi lancar Karena Salah satu faktor Selain ketersediaan Tadi Masalah produksi Juga masalah distribusi Ya Kalau distribusinya itu Tidak lancar Yang disebabkan Karena Misalnya Apa namanya Faktor Cuaca Misalnya kan Barang yang dari Jawa Itu kan dikirim Lewat kapal Ke Kalimantan Misalnya Itu Kalau misalnya Cuaca kurang bagus Kan Dia diterhambat Ya Distribusinya Atau jalan raya Atau jalan yang Mengantar ke Mana Ke berbagai daerah Kawasan Ya Yang menuju ke konsumen Dari Producentnya Juga misalnya Jalan rusak Dan banjir Atau misalnya Jembatan putus Selain macam Terhambatnya distribusi Itu menyebabkan Harga juga naik Gitu Nah selain tadi Masalah Produksi Kalau produksi kan Faktor bahan bakunya Kan BBM nya Pengaruhi kan Nah jadi Kemudian juga Kenaikan Apa namanya Upah tenaga kerja Itu juga Menjadi beban Dari produksi Ya Suatu barang Biasanya Maka Dengan peningkatan Upah Ya Itu biasanya Juga akan menyebabkan Ada kenaikan Nilai jual ya Sehingga Implasi Jadi Ikut naik juga Barang itu Gitu Baik pak Seberapa Besar Pengaruh Inflansi Untuk masyarakat Pengaruhnya Sangat besar Karena langsung Dengan masyarakat Jadi Implasi ini Dia kan Kenaikan harga-harga Yang Menjadi kebutuhan Masyarakat Jadi Kenaikan harga-harga Secara umum Yang menjadi kebutuhan Masyarakat Itu sehingga Masyarakat Sangat Apa namanya Terpengaruh Terkait dengan Apa namanya Implasi ini Karena Nantinya Daya beli masyarakat Menjadi turun Yang mulanya Misalnya Bisa Dengan uang 100 ribu Itu bisa Untuk memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Untuk belanja Di dapur Dengan adanya Peningkatan Harga bawang Harga ikan Harga telur Harga Yang lain-lain Kebutuhan Rumah tangga Karena Naikkan harga Akibat Implasi Maka Uang 100 ribu Menjadi turun Nilai Nilai Dia belinya Sehingga Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Menjadi ini Sehingga Dia mengurangi Biaya hidup Yang lain Misalnya Untuk Biaya Apa namanya Biaya Transportasinya Atau Biaya Apa namanya Biaya sekolah Biaya apa Tapi akhirnya Kan Menjadi Kalau misalnya Terus-menerus Semuanya naik Dan Dia tidak mampu Bisa berpendapatan Untuk memenuhi Kebutuhannya Tadi Itu Dia akan Menjadi Turun Peringkatnya Menjadi Kesejahteraannya Dia diturun Baik Selain Inflansi Tentu Ada istilah-istilah Lain Yang harus Kita ketahui Apa ya Mengenai Ekonomi Di Indonesia Baik Sebelum itu Saya akan Menahan Terlebih dahulu Tentunya Karena Setelah ini Akan ada Jeddah Untuk Teman-teman Jangan kemana-mana Tetap di ULM Channel Baik Kami lanjutkan Selain Inflansi Ada istilah Suku Bunga Bank Yang ditetapkan Oleh Bank Indonesia Sebenarnya Apa istilah itu Pak? Memang Inflansi itu Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Tingkat bunga Jadi memang Kemudian juga Dampak Inflansi itu Bagi Dunia perbankan Akan Malas menabung Karena Nilai uang Ditabungan itu Akan menurun Menabung Saat ini Dengan Tingkat bunga Yang tinggi Tingkat bunga Yang rendah Gara-gara Gara-gara Inflansi yang Lebih tinggi Biasanya Nilai Uang itu Menjadi turun Nah Terkait dengan Tingkat bunga Yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Itu adalah Tingkat bunga Yang diberikan Bank Indonesia Kepada Bank umum Jadi Biasanya pada saat Perekonomian Yang Sulit Seperti sekarang ini Bank sentral Bank Indonesia Biasanya menurunkan Tingkat bunga Kredit Termasuk Tingkat bunga Depositu Dan tingkat bunga Menabung Karena Apa namanya Perekonomian Sedang Kurang terlalu Bagus Sehingga Didorong agak Sektoril Meningkat Maka Tingkat bunga Inilah yang Diberikan oleh Bank Indonesia Kepada perbankan Untuk menjadi acuan Jadi Tingkat bunga Acuan Tingkat bunga Yang diberikan oleh Bank sentral Kepada perbankan Nah Pada saat Inflasi Tingkat bunga Bank itu Menjadi Apa namanya Turun Sehingga Apa namanya Orang malas Untuk menabung Ya kan Tetapi Sisi lain Kalau sisi pengusaha Sektoril Akan berkembang Ya dia Karena Harga jual Yang tinggi itu Produsin kan senang Ya kan Nah Jadi dia Bisa menjual Produk dia Dengan harga Yang lebih tinggi Tetapi Kalau kemudian Terlalu tinggi juga Maka Apa namanya Dia beli masyarakat itu Tidak Mencapai Sehingga Nantinya Produsin juga Kewalahan juga Dia produksi Dia tidak Tidak terjual Gitu kan Nah jadi Disitu kadang-kadang Para investor itu Bisa Melihat juga Kondisi inflasinya Kalau inflasinya Yang Ya inflasinya Masih di bawah Dua digit ya Di bawah 10% Itu dianggap Para pengusaha Tidak terlalu Berbahaya gitu Apalagi misalnya 5% ke bawah Gitu kan Nah itu Bagi pengusaha Itu biasa-biasa aja Dalam rangka Dia Menggairahkan Dia dalam Berusaha Gitu Nah itu Saya kira Jadi Bank sentral itu Menetapkan Ketentuan Tingkat bunga Yang diberikan Kepada Bank umum Dalam menetapkan Tingkat bunga Tabungan Tingkat bunga Kredit Tingkat bunga Dipositu Dan lain-lain Baik mengenai Dua istilah tadi Bagaimana hubungan Antara inflasi sendiri Dengan Suku bunga Bank Berdasarkan Sektor Ekonomi Pembangunan Hubungan Apa namanya Inflasi dengan Tingkat sunggu Baksu Tingkat suku Bunga Memang arat sekali Karena Tadi Berpengaruh Terhadap Orang Minat Dalam Menabung Ya kan Karena tingkat bunga Pada saat Inflasi tinggi itu kan Orang Malas Menabung Ya kan Sehingga Pengumpulan Dana pihak ketiga Di perbankan Yang disalurkan Kepada Dunia Usaha Pun menjadi Turun Kan Pengumpulannya Jadi Dan Otomatis Juga disitu Orang Juga Menjadi Apa namanya Dalam berusaha Apa namanya Diharapkan Bisa lebih Lebih meningkat Sebetulnya Pada saat Inflasi itu Diharapkan Orang memang Tidak banyak Menabung Karena Tabungan Otomatis Tingkat suku Bunganya rendah Jadi Sangat Sangat rendah Biasanya Jadi Seperti yang Saat ini Dengan Kenaikan Kenaikan Harga Yang Begitu Tinggi Baik BBM Kemudian Komoditi Kebutuhan Rumah Tangga Sebagian Nah Orang Selain Penghasilan Yang ditabung Terbatas Otomatis Dengan Tingkat Bunga Yang rendah Akibat Karena Implasi Otomatis Orang Menjadi Menahan Uang Menahan Uangnya Bagaimana Bagaimana Agar Kedua Hal Tersebut Agar Tetap Stabil Tentu Saja Sebetulnya Disini Melalui Tim Mengandali Implasi Ada Bank Indonesia Kemudian Ada Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Koopaten Mereka Selalu Mengontrol Tingkat Pasukan Barang Harga Harga Di Pasar Kemudian Menetapkan Tingkat Tingkat Harga Harga Tertinggi Supaya Jangan Sampai Ada Disitu Pengusaha Yang Memanfaatkan Suasana Itu Untuk Menetapkan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Sehingga Menyebabkan Apa Namanya Harga Yang Melambung Di Pasaran Kemudian Tetap Memastikan Jangan Sampai Ada Orang Menumpuk Barang Sehingga Barang Tersedia Di Pasar Itu Menjaga Itu Kemudian Memastikan Distribusi Barang Lancar Jadi Memastikan Ketersediaan Pasokan Distribusi Barang Yang Lancar Kemudian Melihat Kondisi Nilai Jual Yang Jangan Sampai Melewati Dari Harga Tertinggi Dari Eceran Suatu Barang Misalnya Kalau memang Kemuditi Itu Ditapkan Harga Tertingginya Seperti Misalnya Beras Seperti Minyak Goreng Itu Ada Harga-harga Patokannya Yang Pemerintah Bisa Mengontrol Itu Jadi Sedangkan Perbankan Dia Mengikuti Bagaimana Kondisi Ekonomi Di Masyarakat Jadi Bank Indonesia Biasanya Punya Kebijakan Kalau Misalnya Jumlah Uang Beredar Di Masyarakat Terlalu Banyak Itu Biasanya Bisa Inflasi Jadi Bank Indonesia Bisa Mengurangi Jumlah Uang Beredar Dengan Katakanlah Dia Menjual Surat Berharganya Jadi Dia Bisa Sehingga Menjual Itu Orang Perbankan Bisa Membeli Segala Macam Jadi Uang Ditarik Jumlah Beredaran Uang Menjadi Berkurang Jadi Memang Ada Operasi Pasar Terbuka Biasanya Ditapkan Oleh Bank Indonesia Untuk Bisa Mengontrol Jumlah Beredar Kemudian Penetapan Tingkat Suku Bunga Yang Tadi Oleh Bank Indonesia Supaya Saat ini Misalnya Sangat Rendah Supaya Bisa Mengurangi Inflasi Terkait UMKM Sebenarnya Bagaimana Dampak Inflasi Itu Sediri Dalam Dunia Usaha Pak OMKM Kalau OMKM Yang Mikro Yang Dia bahan bakunya Dari Barang-barang Yang Nilai Jualnya Terdampak Inflasi Maka Dia akan Menjadi Kesulitan Bisnis Menimbulkan Apa Namanya Dia Mengurangi Jumlah Produksinya Kemudian Mengurangi Jumlah Tenaga Kerjanya Akhirnya Berkurang Pendapatan Mereka Jadi Kesejahteraan Mereka Akan Turun Jadi Kalau Bahan Bakunya Yang Memang Terdampak Oleh Imflasi Kecuali Bahan Bakunya Tidak Terkena Imflasi Tapi Rata-rata OEM Usaha Mikro Itu Penggunaan Bahan-Bahan Yang Terdampak Imflasi Sangat Tinggi Gitu Kan Apa Namanya Komposisinya Gitu Nah Yang Kecil Pun Sama Gitu Jadi Usaha Kecil Juga Sama Seperti Itu Jadi Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Pun Biasanya Kalau Terjadi Imflasi Juga Dia akan Terdampak Juga Karena Bahan-Bakunya Tenaga Kerjanya Daya Beli Masyarakat Terhadap Produk Dia Jadi Tentu Akan Bisa Akan Menyebabkan Penurunan Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Turun Tetapi Memang Ada Beberapa Juga Yang Kemudian Untuk Di Awal-awal Keadaan Imflasi Itu Dari Pengusaha OMKM Yang Bisa Mensiasati Usahanya Agar Bersrategi Bisa Menghadapi Imflasi Bisa Dia akan Meningkatkan Ini juga Meningkatkan Usaha Dia Karena Di satu Sisi Dia OMKM Ini Dia Bergairah Juga Untuk Melakukan Kegiatan Usahanya Karena Harga Barang-barang Yang dia Jual Terjadi Peningkatan Tetapi Nanti Dia Terkena Dampak Pada Saat Dia Membeli Bahan Baku Bahan Baku Untuk Kembali Berproduksi Sehingga Disini Yang Repot Itu Bagaimana Dia Mengatur Antara Produksi Dengan Penjualan Dia Agar Supaya Dia Tetap Bisa Kembali Berproduksi Dengan Membeli Bahan Baku Yang Mampu Berproduksi Kembali Dengan Harga Yang Mereka Terjangkau Dan Kembali Menjual Dengan Harga Yang Bisa Menguntungkan Pada Saat Mereka Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Biasanya Kalau Usaha Kecil Menengah Sahai Mikro Dan Kecil Itu Biasanya Mereka Terbatas Modal Jadi Itu Yang Menyebabkan Mereka Pada Saat Terkadang Inflasi Bisa Mereka Bisa Bahkan Bisa Tutup Bisa Gulung Tikar Kalau Yang Usaha Yang Sudah Mapan Stabil Walaupun Inflasi Dia Bisa Siasati Berarti Resiko Yang Dihadapi Tentu Besar Lantas Bagaimana Peran Bank Indonesia Terhadap UMKM Kalau Bank Indonesia Saya Kira Dia Selalu Melakukan Suatu Pembinaan Pembinaan Terhadap UMKM Agar Bisa Bertahan Kemudian Edukasi Bagaimana Kemudian Terkait Dengan Sosialisasi Kemudian Terkait Dengan Mereka Bagaimana Mengajari UMKM Itu Agar Bisa Mendiri Berdaya Saing Sehingga Mereka Pada Saat Menghadapi Imflasi Menjadi Tahan Terhadap Gojangan Imflasi Itu Dari Sisi Terhadap UMKM Tapi Pada Sisi Kebijakan Itu Bank Indonesia Dia Menetapkan Tingkat Harga Tingkat Bunga Sehingga Tingkat Bunga Yang Tidak Memberatkan Bagi UMKM Dalam Dia Melakukan Pinjaman Kredit Ke Perbankan Dengan Tingkat Bunga Yang Relatif Rendah Karena Kebijakan Dari Bank Indonesia Maka UMKM Itu Bisa Memperkuat Modalnya Kalau Dia Memang Mau Memperkuat Modal Dari Sisi Pinjaman Ke Perbankan Tetapi Disini Kalau Misalnya Ternyata UMKM Tidak Mampu Maka Biasanya Bank Indonesia Memberikan Arahan Untuk Yang Mikro Mikro Itu Diharapkan Mereka Itu Bisa Diberikan Ada Yang Misalnya Arahnya Ke Kredit Usaha Rakyat Itu Biasanya Tingkat Bunganya Jauh Lebih Rendah Lagi Kalau Yang Perbankan Kompensional Perbankan Kompensional Ini Dia Yang Memberikan Tingkat Bunga Standar Nah Itu Dari Apa Namanya Dia Mengacu Kepada Tingkat Bunga Yang Ditapkan Oleh Bank Indonesia Sedangkan Yang Kur Itu Tingkat Bunganya Sudah Disubsidi Oleh Pemerintah Melalui Kementerian Perekonomian Sehingga Tingkat Bunganya Menjadi Turun Terutama Untuk Yang Mikro Mikro Tapi Kalau Yang Kecil Menengah Itu Biasanya Dengan Usaha Yang Sudah Bankable Yang Sudah Layak Secara Perbankan Mereka Tidak Masalah Dan Hanya Mereka Perlu Didampingi Saja Untuk Bisa Tetap Berproduksi Dengan Tingkat Bunga Yang Tadi Sudah Dipasilitasi Oleh Bank Indonesia Agar Bank Umum Ini Dikontrol Oleh Bank Indonesia Dalam Memberikan Kredit Jangan Sampai Dia Menahan Menahan Kredit Jangan Sampai Dia Mengurangi Kredit Kepada OMKM Nah Disitu Perannya Dari sisi Bank Indonesia Yang 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 Langsung Dengan OMKM Itu adalah Bank Umum Yang bisa Memberikan Kredit Kalau Bank Sentral Kan Hanya Kebijakan Dan Pembinaan Pembinaan Mereka Baik Tentu Dengan Adanya Hal-hal Tersebut Pemerintah Tentu Telah Mengeluarkan Kebijakan Kebijakan Yang Tentunya Akan Membantu Pada Saat Terjadinya Inflasi Tersebut Namun Sebelum Kita Membahas Lebih Lanjut Tentu Setelah Ini Ada Jeddah Terlebih Dahulu Dan Kita Akan Membahas Mengenai Kebijakan Kebijakan Apa Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tetap Di WLM Channel Jangan Kemana Baik kami lanjutkan Mengenai Inflasi Yang Terjadi Sebenarnya Kebijakan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Menjaga Inflasi Di Daerah Agar Tetap Stabil Dan Aman Kebijakan Untuk Menghadapi Inflasi Ini Memang Tadi Kan Pertama Dari Bank Sentral Bank Indonesia Jadi Dengan Kebijakan Pasad Terbuka Dengan Operasi Pasad Terbuka Tadi Untuk Mengontrol Jumlah Uang Beredar Kemudian Juga Dia Apa Namanya Pemberian Satu Politik Pembatasan Kredit Jadi Kredit Kredit Yang ini Juga Dibatasi Yang Sehingga Inflasi Menjadi Terjaga Kemudian Juga Ada Terkait Dengan Politik Uang Ketat Uang Ketat Ini Tadi Pembatasan Pembatasan Uang Beredar Tadi Dengan Uang Ketat Ini Supaya Tidak Terjadi Imflasi Yang Berlebihan Sehingga Diperketat Jumlah Uang Beredar Kemudian Juga Pemerintah Bank Indonesia Juga Meminta Kepada Bank Umum Untuk Meningkatkan Cadangan Wajibnya Jadi Uang Beredar Menjadi Berkurang Juga Karena Biasanya Imflasi Itu Tinggi Karena Jumlah Uang Beredar Cukup Tinggi Banyak Jadi Itu Dari Sisi Perbankan Bank Indonesia Tapi Dari Sisi Pemerintah Tadi Di awal Sudah Saya katakan Pertama Yang harus Dijaga Adalah Ketersediaan Barang Barang Ini Dari Segi Jumlahnya Kemudian Juga Dari Segi Distribusinya Jadi Dipastikan Jumlahnya Itu Ada Jadi Pasukannya Ada Kemudian Yang kedua Adalah Mewarintah Juga Dari Sisi Distribusi Menjaga Dari Sisi Apakah Yang Distribusi Dari Laut Udara Atau Darat Itu Secara Moda Transputasinya Kemudian Jalannya Segala macam Itu Dipastikan Barang Itu Bisa Sampai Kepada Konsumen Kemudian Juga Kepada Pemerintah Daerah Juga Atau Pemerintah Juga Melakukan Apa Namanya Pengawasan Pengawasan Terhadap Harga-harga Di pasar Sehingga Pendekatannya Selain Kebijakan Tapi Juga Langsung Kepada Spot-spot Yang Langsung Bersentuhan Dengan Harga Misalnya Ke pasar Dengan Mengontrol Harga Melihat Bagaimana Jual-beli Di pasar Segala macam Nah itu Pengawasan-pengawasan Itu perlu dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kalau Perbankan Sipatnya Kebijakan Kalau Pemerintah Daerah Langsung Ke Pasar Untuk Memastikan Pasokan Kemudian Konsumen Pada Masyarakat Juga Dihimbau Agar Tidak Melakukan Penumpukan Barang Nah itu Kontrol Dibantu Biasanya Dari pihak Dinas Perdagangan Kemudian Juga Dari Kadang Dari Kepolisian Juga Membantu Untuk Mengawasi Jangan Sampai Ada Konsumen Atau Masyarakat Yang Menumpuk Barang Sehingga Barang Di pasaran Menjadi Langka Nah itu Beberapa Hal Yang Bisa Dilakukan Kemudian Dari Sisi Kebijakan Fiskal Tentu Saja Pemerintah Sebetulnya Mestinya Menurunkan Pajak Ya Menurunkan Pajak Pada Dan ini Dilakukan Terhadap OMKM KM Diberikan Keringan Keringan Pajak Itu juga Mengurangi Apa namanya Inflasi Karena Dengan Pengurangan Pajak Pada OMKM Sehingga Nira jual Atau Harga Jual Barang Itu Menjadi Tidak Terlalu Tinggi Tapi Memang Sisi Lain Juga Di bidang Fiskal Kalau Misalnya Pajak Terhadap Subjek Atau Orang Itu Meningkat Kadang-kadang Daya beli juga Turun Gara-gara Pajak Sehingga Kadang-kadang Orang Tidak Mampu Lebih Banyak Membeli Karena Apa Pendapatannya Atau Penghasilannya Banyak terkena Pajak Dan sebagainya Jadi Memang Ada Makanya Dalam Kebijakan Pajak Ini Harus Ada Betul-betul Kontrol Yang baik Oleh Pemerintah Supaya Apa Namanya Bisa Dia Menstabilkan Implasi Yang ada Jangan Sampai Gara-gara Pajak Tapi Kebijakan Yang sekarang Ini Memang Pajak Dia Mengurangi Terhadap Pajak-pajak Yang dikenakan Terhadap MKM Karena Supaya Harga Barang Itu Tidak Terlalu Tinggi Selain Kebijakan Monitor Dan Kebijakan Fiskal Yang telah Bapak Sebutkan Tadi Kiranya Adakah Kebijakan Kebijakan Lain Yang Mampu Mengendalikan Dan Mengatasi Inflasi Itu Kan Ada Yang Dari Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Daerah Itu Yang Yang Bisa Juga Melakukan Kebijakan Kebijakan Dengan Apa Namanya Mendorong Para Apa Namanya Para Produsen Lokal Itu Bisa Memproduksi Produk-produk Yang Alternatif Jadi Barang Substitusi Supaya Apa Apa Namanya Tidak Ter Paku Pada Satu Apa Namanya Satu Barang Saja Contoh Misalnya Kalau Misalnya Harga BBM Naik Maka Pemerintah Menyediakan Adanya Transportasi Massal Ada Bis Sebagai macam Sehingga Masyarakat Bisa Beralih Dari Motor Atau Mobil Pribadi Ke Apa Bus Kemudian Juga Ada Edukasi Untuk Senang Berolahraga Senang Bersepeda Dan segala macam Nah Kalau Memang Ternyata Juga Untuk Bekerja Untuk Naik Sepeda Itu kan Mengurangi Konsumsi BBM Sehingga Implasi Yang disebabkan BBM Menjadi Turun Secara Tidak Langsung Nah Kemudian Dalam hal Konsumsi Juga Pemerintah Mengajak Untuk Misalnya Senang Mengkonsumsi Ikan Supaya Misalnya Harga Daging Yang tinggi Itu Menjadi Ter Apa Namanya Tergeser Ke Ikan Misalnya Mengkonsumsi Jadi Untuk Kebutuhan-kebutuhan Begitu Istilahnya Ada alternatif Ada Substitusi Dari Barang Konsumsi Jangan Sampai Terfokus Hanya Misalnya Kita Harus Makan Dengan Ayam Gitu kan Nah Otomatis Harga Ayam Pasti Tinggi Gitu Nah Misalnya Makan Harus pakai Lombok Gitu kan Pakai Cabai Gitu Nah Maka Harga cabai Juga Naik Nah Itu juga Implasi Juga Nah Pasti Harus Digeser Apakah Makan Dengan Kecap Gitu kan Atau Dengan Tomat Atau Apa Gitu Atau Dengan Ada Yang Lain Gitu Jadi Apa Namanya Disitu Ada Sebuah Apa Namanya Sebuah Langkah-langkah Yang secara Lokal Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalau yang Kebijakan Pemerintah Pusat Kebijakan Monetar Itu dilakukan oleh Bank Indonesia Kan Terkait dengan Beberapa Kebijakan Tadi Kemudian Kebijakan Fiskal Perpajakan Itu kan Dari pemerintah Pusat juga Kebijakan Fiskal Tapi Kalau Kebijakan Kebijakan Di daerah Itu bisa Lebih Mendekati Itu Nah Kalau Dalam Hal Kombinasi Kebijakan Pusat Dan Daerah Ada Namanya Tim Pengendali Implasi Daerah Nah Ini Menganalisa Apakah Karena Pasokan Apakah Karena Apa Namanya Distribusi Apakah Karena Deman Atau Karena Faktor Apa Namanya Kebijakan Dari Pemerintah Pusat Kan Bisa Juga Pengatatan Ekspor Impor Gitu kan Pengatatan Karena Ekspor Impor Sebetulnya Dia Pengendali Pasokan Jadi Kadang pada Saat Pasokan Barang Terbatas Di dalam Negeri Bisa Impor Gitu Ya kan Nah Kalau Misalnya Apa Namanya Barang Itu Ternyata Kita Berlebih Ya kan Itu Bisa Diekspor Gitu Nah Itu Artinya Kebijakan Ekspor Impor Itu Bisa Berubah Setiap Saat Tapi Kadang-kadang Namanya Kebijakan Ekspor Dan Impor Itu Banyak Apa Namanya Yang Terkait Ya itu Biasanya Agak Lebih Lambat Ya dalam Perubahan Kebijakannya Kalau Dibandingkan Kebijakan Lokal Pemerintah Daerah Dari Dua Kebijakan Tersebut Bagaimana Pak Tingkat Efektifitasnya Dalam Menghadapi Masalah Invasi Kalau Semuanya Itu Tidak Bisa Kerja Sendiri Jadi Pemerintah Pusat Dengan Kebijakannya Harus Seirama Dengan Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Juga Harus Paham Menghadapi Implasi Itu Bagaimana Menciasati Implasi Agar Dia tetap Bisa Punya Daya Beli Agar Dia Pengusaha Bisa Bertahan Jadi Itu Semuanya Tidak Bisa Sendiri Harus Secara Bersama Sama Makanya Tim Pengendali Implasi Daerah Tidak Hanya Satu Pihak Pemerintah Pusat Provinsi Kemudian Daerah Kemudian Pengusaha Dan Masyarakat Termasuk Kita media Untuk Bisa Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Bagaimana Kita Menghadapi Implasi Agar Kita Bisa Bertahan Dan Implasi Pada dasarnya Secara Ekonomi Tidak Perlu Ditakuti Dia Perlu Dikendalikan Saja Artinya Silahkan Ada Implasi Tapi Kita Kendalikan Jadi Implasi Yang Terkendali Itu Bisa Menjadi Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Tapi Yang Berbahaya Itu adalah Hiper Implasi Yang Berlebihan Tapi Secara Umum Untuk Kalsel Untuk Nasional Kita Implasi Kita Masih Stabil Standar Ini Keberhasilan Dari Bank Indonesia Kemudian Perekonomian Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah Yang Kerja timnya Bagus Serta Pengusaha Yang Selalu Terlibat Di situ Terakhir Pak Ada Tidak Saran Atau Masukan Untuk Masyarakat Atau Pemerintah Agar Ekonomi Kita Tetap Stabil Dan Relatif Aman Sederhana Saja Sebetulnya Berkonsumsi Secara Wajar Tidak Berlebihan Tidak Perlu Menumpuk Barang Sehingga Tidak Menyebabkan Orang Lain Menjadi Langka Dalam Pemohon Kebutuhannya Jadi Kemudian Pengusaha Tetaplah Berproduksi Dengan Silahkan Dengan Harga Yang Sesuai Dengan Biaya Produksinya Jangan Kemudian Melihat Kebutuhan Masyarakat Yang Tinggi Permintaan Yang Tinggi Kemudian Pengusaha Menetapkan Harga Yang Juga Tinggi Tapi Berikan Harga Yang Standar Sesuai Dengan Berapa Biaya Produksi HPP Berapa Keuntungan Yang Wajar Pengusaha Artinya Silahkan Berusaha Dengan Untungan Yang Wajar Kemudian Konsumen Silahkan Berbelanja Dan Berkonsumsi Sesuai Dengan Kebutuhan Jangan Berlebihan Karena Sesuai Dengan Tasulullah Artinya Ambil Yang Tengah Tengah Jangan Boros Jangan Berlebihan Artinya Ambil Yang Tengah Tengah Artinya Semuanya Seolah Akan Seimbang Saja Tapi pada Saat Orang Yang Berlebihan Berkonsumsi Kemudian Juga Berlebihan Dalam Beratapan Harga Dan segala macam Nah Itu Menyebabkan Apa namanya Perekonomian Menjadi Nanti Kurang Stabil Disitulah Terpaksa Pemerintah Harus Turun Karena Tidak Bisa Dibiarkan Pasar Tanpa Interpesi Pemerintah Kalau melihat Harga-harga Itu Merangkak Naik Karena dampaknya Luas Terhadap Pasarakat Itulah Tadi Perbincangan Saya Dengan Bapak Mengenai Inflansi Yang ada Di Indonesia Tentu Banyak Ilmu-ilmu Yang kita Dapatkan Pada Hari Ini Dan Tentunya Ini Menjadi Manfaat Bagi Teman-teman Bagi Masyarakat Dan Tentunya Ini Menjadi Suatu Hal Yang harus Diketahui Masyarakat Mengenai Inflansi Yang mungkin Terjadi Di Indonesia Ya itulah Tadi Perbincangan Saya Bersama Bapak Ahmad Yunani Selaku Dosen Di salah satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untuk Teman-teman Terima kasih Telah menyaksikan Perbincangan Kami Pada hari ini Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Share Serta Subscribe Akun Youtube URM Channel Saya Fitri Dan Bapak Pamit undur Diri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih